Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Guru Aziz Seluruh pimpinan Seterusnya saudara muslimin muslimat Khususnya kepada saudara saya Bangsa Umat esang leluhia yang saya kasihi Yang turut hadir bersama kita pada pagi Saya bacakan satu ayat peran A'ubillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara Adik beradik Saya bacakan satu hadis Nabi SAW Al-Muslimu akhul muslim La yawlimhu wa la yuslimhu Seorang muslim itu adalah saudara Adik beradik Kepada muslim yang lain Tak boleh dia menzalimi Muslim itu dan tak boleh Dia biarkan muslim itu Dibiarkan dizalimi oleh orang lain Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Kita tahu bahawa kita berhimpun Pada pagi ini Mewakili seluruh rakyat Malaysia Mewakili seluruh umat Islam Seluruh dunia Bukan hanya umat Islam di Malaysia Untuk menyatakan sikap kita yang jelas Terhadap pengkhianatan Terhadap kemanusiaan Terhadap kezaliman yang dilakukan Oleh saudara kita Umat Islam rahia di bumi Myanmar Dan kita tahu Bahawa mereka itu adalah golongan yang lemah Mustahafi disebut dalam Al-Quran Kerana mereka lemah Maka mereka ditindas Dan tidak mungkin Orang yang lemah Boleh membantu orang yang lemah Hanya yang boleh membantu orang yang lemah Ialah orang yang kuat Maka Ketika kita menyaksikan Umat Islam lemah ditindas Di mana-mana bumi hari ini Maka kita kena ingat Bahawa Allah SWT Mahu melihat kekuatan umat Islam Dan kekuatan itu tidak boleh diperolehi Kecuali dengan kesatuan Kecuali dengan kesatuan Umat Islam Dan Kesatuan umat Islam Tidak akan diperolehi Kalau kita biarkan diri kita berpecah belah Kita mesti bersatu Dan Ketahuilah Wahai umat Islam semua Daripada segenap lapisan Segenap puak Yang ada di bumi Malaysia ini Bahawa kekuatan itu Kita tidak akan perolehi Kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Sebagaimana yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita Perhimpunan kita ini Walaupun dengan suara yang langtang sekalipun Dia tidak akan menggambarkan kekuatan kita Kecuali suara kita Adalah bersama suara Allah SWT Kita memanggil Allah Pada pagi yang mulia ini Kita menyeru Kita berdoa Supaya Allah Ta'ala bersama Dalam perhimpunan kita pada pagi ini Apabila Allah bersama kita InsyaAllah suara kita Akan menjadi kuat Kesatuan kita akan menjadi kuat InsyaAllah Umat Islam Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Bintun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Kehimpunan Solidarity Umat untuk rahimia Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Bumi Myanmar Adalah bumi yang dekat dengan negara kita Malaysia Yang paling dekat ialah negara Bangladesh Dan yang kedua Dan yang kedua paling dekat ialah bumi Malaysia Kalau dalam susunan politiknya Kita lebih dekat dengan bumi Myanmar Berbanding negara Bangladesh Kerana kita berdua Negara Myanmar dan Malaysia Berada dalam kesatuan Asia Negara Asia Kita adalah jiran mereka Dan kita tahu tanggungjawab seorang jiran Jiran tak boleh lapar Kalau kita kenyang Jiran tak boleh sakit Kalau kita sihat Dan ketahuilah Saudara muslimin muslimat Saudara tu semua Bahawa Tanggungjawab yang paling besar Berbanding yang paling besar Ke atas kita umat Islam di Malaysia Ialah bila kita balik ke kubur nanti Tidak ada soalan Tidak ada soalan yang akan ditanya oleh Allah Selepas ibadah solat Kecuali hubungan kita di antara sesama manusia Dan Allah Ta'ala akan bertanya Mengenai darah Selepas Allah Ta'ala bertanya Mengenai solat lima waktu Dan saudara kita umat Islam Bermandi darah di ruangnya Di bumi arakan Maka ketahuilah Inilah soalan Yang pasti Akan ditanya oleh Allah Ta'ala Kepada kita yang menjadi jiran Kepada saudara kita di bumi Myanmar Maka berjanjilah Kepada diri sendiri Marilah kita berjanji Umat Islam di Malaysia Untuk menjadi orang yang pertama Di tempat yang paling hadapan Untuk membela umat Islam Ya insyaAllah Saya menyuruh kerajaan Malaysia Saya menyuruh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Untuk mengambil tindakan sewajarnya Untuk bertindak Sebagai pemimpin yang pertama di dunia ini Untuk membela umat Islam di rohnya Semoga kita bebas Daripada pertanggungjawab Daripada pertanggungjawaban di hari akhirat nanti InsyaAllah Takbir Takbir Allahu Akbar Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Terima kasih Terima kasih Diucapkan kepada Yang berhormat Nick Abdul Tuan Guru Nick Aziz Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Alhamdulillah